Cuaca Mendung di siang hari, hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 kembali menemani perjalanan Bu Besti untuk melakukan kegiatan roadshow diseminasi penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Setelah melakukan roadshow yang kedua di Exkor Camadilui, Bu Besti kembali harus menempuh perjalanan kurang lebih 35 km untuk sampai di studio Radio RRI Tendiri. Sahabat Rumah Belajar, dijumpa lagi dalam acara RRI PUTAN Bu Besti. Di video kali ini, Bu Besti akan menceritakan kegiatan roadshow yang ketiga berbagi dan berkolaborasi melalui udara siaran Radio Republik Indonesia terdiri 100,2 FM. Radio Republik Indonesia RRI Tendiri menjadi lokasi roadshow yang ketiga setelah Bu Besti sukses menyelenggarakan kegiatan diseminasi secara tatap muka dalam kegiatan roadshow yang pertama dan roadshow yang kedua. Setelah menutup acara di kegiatan roadshow yang kedua di Exkor Camadilui, Kabupaten Kediri, Bu Besti langsung melanjutkan perjalanannya menuju studio RRI yang berjarak kurang lebih 35 km dari lokasi roadshow yang kedua. Sebelum kegiatan on-air dimulai, Bu Besti mempersiapkan terlebih dahulu agar bisa tampil membawakan acara dengan prima. Dipandu dengan host yang luar biasa interaktif, Mas Willy Anugrah, diskusi terkait dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini dengan dua aplikasi kerennya, yaitu portal Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar mengalir dengan begitu aplikasi. Kegiatan on-air yang dilakukan selama kurang lebih satu jam ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengar. Informasi-informasi terkait pemanfaatan Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar dipantik oleh Mas Willy dan langsung ditanggapi oleh Bu Besti. Dalam kesempatan on-air kali ini, Bu Besti kembali tidak pesan-pesan mengajak Bapak dan Ibu Guru untuk bangun dari tidurnya, untuk bangun dari zona nyamannya, karena dunia pendidikan saat ini tidaklah sama dengan dunia pendidikan pada tahun-tahun terdahulu. Mari bangkit, serentak bergerak, menutaskan tanggung jawab kita sebagai pendidik unggul. Mas Willy, jadi tantangan kita pada saat ini adalah merubah kebiasaan yang saat ini masih melekat pada bulu-bulu kita. Nah, bulu-bulu kita ini masih sukanya itu, istilahnya, mohon maaf, disuapi. Sudah ada warna, tapi maunya masih disuapi. Maksudnya seperti apa? Ketika kita, nah saat ini kan sudah ada pergeseran serikulum nih, mas, pergurumnya kan dari P13 kita bergeserkan serikulum berdekat. Nah, kalau dulu itu Bapak Ibu Guru itu masih disiapkan ya, difasilitasi BIMCAT pelatihan dan sebagainya, ditutori langsung oleh institusi nasional dan institusi provinsi. Nah, sekarang dengan adanya terobosan yang digagas oleh Mas Menteri Nanti Makarin, ini arahnya adalah mengubah pola pikir dan juga mindset bulu-bulu kita. Bukan lagi kita belajar dengan cara langsung ditunjukkan, beginilah, 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 tapi kita dituntut bagaimana bisa merubah mindset agar mau belajar aktif secara pandiri. Nah, hewan apa? Untuk burunya, itu sekarang sudah dipastikasi oleh pemerintah, menggatakan atau menggagas aplikasi baru, aplikasi sebuah lintopan sudah didia pendidikan, yaitu platform Merdeka Menangker. Ya, kemen belajar di area televisi awal, bukan hari ini, itulah, sebuah tahun 2022, masuk di segmen ke-2, namanya masih bersama raksud yang luar biasa, ada Ueka, kalau kalian di segmen ke-2, saya ingin memanggilnya si Mbak Besti ya, biar menyesuaikan dengan tema kita di siang hari ini, yang menjadi guru merengal dan nomatif. Kita punya 2 pertanyaan ini, yang sudah masuk ke-2 di Jawur WTA, di nomor 811 dari nomor 11-19. Yang pertama dari Bu Rizky, dari SD Negeri Kanyangil, Kementerian Jawa Timur, dan pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Beka, Luar biasa penjelasannya itu, yang ingin saya tanyakan pada siang hari ini, adalah terkait dengan cara kerja augmented reality, karena saya dengan salah satu pelatun ini yang paling tertarik, mohon penjelasannya itu. Terima kasih pertanyaannya, saya terima kasih dengan Pak Bumi Rizky, salam dan bahagia. Nah, Bu Rizky terima kasih sekali, sudah antusias dengan people augmented reality ya, memang saat ini yang lagi hits adalah build of augmented reality dan juga virtual reality. Nah, bagaimana cara kerja dari augmented reality ini? Nah, augmented reality ini merupakan technology yang mengintegrasikan adanya telepots yang harus kita scan melalui handphone yang melalui smartphone kita, kemudian nanti ketika scanner itu mendeteksi sebuah telepots tertentu yang sudah didesain sebelumnya, maka akan memunculkan objek tiga dimensi yang sesuai dengan materi. Misalnya, nah, barcode ini, gambarnya bisa bermacam-macam, sesuai dengan penguatnya, maupun design seperti apa, yang jelas ketika sistem di HP itu, scanner-nya itu mendeteksi gambar tersebut, apa-apa mengumpulkan objek yang sudah didesain. Nah, ini sifatnya bersifat tiga dimensi, jadi bisa menyerupai. Nah, inilah keuntulan dari augmented reality ini bisa menghadirkan video pembelajaran ataupun objek pembelajaran yang tidak mungkin dihidupkan di luar kolas. Misalnya, kemudian itu, apa namanya, untuk materi augmented reality, salah satunya, seperti objek di luar kita, kita tidak mungkin, setelahnya, benjel-benjel, benjel-benjel ya, Mas, ya? Nah, untuk belajar, bagaimana sih, untuk nyata? Jadi, adanya yang terkiru di augmented reality ini, kita bisa belajar itu secara langsung. Jadi, apa saja sih alatnya yang dihidupkan tergantung dari aplikasi yang digunakan. Nah, kalau di portal rumah belajar ini, di fiturnya sudah...